Intro Selamat datang kembali di channel ini PT Utama Karya saat ini tengah mempercepat pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia Termasuk yang sedang dalam pengerjaannya, ialah Mega Proyek Tol Trans Sumatera FVP Sekretaris Perusahaan HK mengungkapkan, ada sejumlah ruas tol trans Sumatera yang ditargetkan bisa selesai pada tahun ini Tol Trans Sumatera hingga kini sudah beroperasi 915,65 km, yang terdiri dari 15 ruas Namun, jumlah panjang ini kembali akan bertambah menyusul rampungnya sejumlah ruas tol pada tahun 2024 ini Ia mencatat ada sejumlah ruas tol Trans Sumatera yang bisa beres pada tahun ini Bahkan progres konstruksi sudah 100%, yaitu tol Kuala Tanjung, Indrapura, Seksi 2 sepanjang 18 km, dan tol Tebing Tinggi, Serbelawan, Seksi 3, sepanjang 30 km Dan sebagian Seksi 4 Tebing Tinggi, Serbelawan, Sinasak, sepanjang 45,4 km Ketiga ruas tol ini telah selesai konstruksi, dan yang mengembirakannya lagi ialah Ketiga ruas ini sudah menjalani uji laik fungsi, atau ULF, pada tanggal 10 Juli tahun 2024 sampai 12 Juli tahun 2024 Tuh artinya, sebentar lagi ketiga ruas tol yang berada di Sumatera Utara ini akan segera dioperasikan Pembangunan ruas tol Kutepat ini, nantinya akan semakin mempermudah akses dari Kota Medan ke destinasi pariwisata Super Prioritas, DPSP, Danau Toba, Sumatera Utara Dari yang awalnya 3,5 jam, kini perjalanan dapat ditempuh hanya dengan 1,5 jam saja Sebelumnya, progres pembangunan Seksi 1 Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 20,40 km saat ini sudah dioperasikan Begitu pula dengan ruas tol Kisaran, sudah dioperasikan dan sudah bertarif Setelah tol Kutepat, kali ini tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3, sepanjang 15 km juga hampir rampung Dan ditargetkan bisa beroperasi pada tahun ini Progres pembangunan tol sampai saat ini sudah mencapai 90% Mengutip keterangan badan pengatur jalan tol BPJT, tol Bayung Lencir Tempino Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Betung Tempino Jambi Yang memiliki panjang keseluruhan yakni 169,9 km Jalan tol ini akan dibangun secara bertahap Dan dibagi menjadi 4 seksi meliputi seksi Betung Tungkal Jaya Tungkal Jaya Bayung Lencir, Bayung Lencir Tempino, dan Tempino Simpang Nes Tol Bayung Lencir Tempino memiliki panjang 34 km Tol ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Jambi Yang menyambungkan Provinsi Jambi ke Palembang hingga Lampung Pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino ini Merupakan upaya besar pemerintah untuk meningkatkan konektivitas khususnya di Pulau Sumatera Sehingga dapat memangkas waktu perjalanan yang semula 4 hingga 5 jam Menjadi 1,5 jam saja sehingga dapat menghemat waktu perjalanan hingga 50% Jalan tol yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN ini telah mendapat dukungan oleh masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah Sehingga diharapkan selesai tepat waktu sesuai dengan target penyelesaiannya Dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tol selanjutnya yang beroperasi di tahun 2024 ini ialah Tol Sigli Banda Aceh atau Sibangceh Salah satu proyek yang tengah dikebut adalah pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh, Sibangceh Yang kini telah mencapai progres fisik sebesar 95,62% Percepatan ini guna mendukung perhelatan pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh Sumud Yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga tanggal 20 September tahun 2024 Salah satu tujuan utama percepatan pembangunan tol Sibangceh adalah Untuk mendukung kelancaran akses transportasi selama pekan olahraga nasional yang ke-21 Aceh Sumud Yang akan dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga tanggal 20 September tahun 2024 ini Jalan tol ini khususnya Seksi 1 yang menghubungkan Padang Tiji ke Seulimung Ini juga akan menjadi jalur strategis bagi kontingen atlet dan ofisial Yang menuju venue pertandingan di Kabupaten Aceh Besar dan Pidi Direktur dan brand manager PT Utama Karya Melaporkan bahwa pekerjaan hampir selesai Dan para operator alat berat bekerja dari pagi hingga malam setiap harinya Untuk mempercepat proses pembangunan Ia juga menyampaikan harapannya Agar Menteri PUPL dapat segera memfungsionalkan jalan tol Sibangceh Seksi 1 Sebelum PON ke-21 dimulai Harapan untuk semua progres-progres jalan tol di seluruh Indonesia Khususnya di tol Trans Sumatera ini agar segera terselesaikan Karena dengan adanya jalan tol, daerah akan lebih maju Perjalanan pun menjadi lebih cepat Distribusi barang dan jasa menjadi lancar guna menunjang pertumbuhan ekonomi Dan yang lebih pentingnya lagi ialah Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan Terima kasih kepada PT Utama Karya, Menteri PUPL, dan seluruh tim yang terkait di dalam progres pengerjaan jalan tol ini Yang sudah bekerja keras, bersusah payah, demi menyambungkan harapan-harapan dan kebahagiaan untuk Indonesia yang lebih baik lagi Dan tak lupa ucapan terima kasih juga untuk Presiden yang sudah mendukung dan bekerja keras untuk Indonesia yang lebih maju lagi Terima kasih telah menonton Terus pantau channel kita, agar tak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!